Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, saya Raisa Sepjana Nurul Hidayah dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri Satukobar Di sini saya akan menjelaskan satu soal matematika wajib yaitu dengan materi interval fungsi naik dan fungsi turun Berikut adalah soalnya grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 9x plus 15 Nah, yang ditanya yaitu interval turun Jadi, pertama kita tulis dulu grafik fungsinya 9x plus 15 Nah, kemudian kita akan jadikan fx ini sebagai fx inverse ya Kita inverse-kan Kemudian, ini jadi 3x 3 dikurangin 1 2 Kemudian, selanjutnya Jadi, min 6 Ini dikali ya Karena ini, kalau di depannya ada 1 Jadi, langsung 1 dikali 3 jadi 3 Kemudian, ini 3 dikali 2 sama dengan 6 Jadi, 6 x 2 dikurang 1 Jadi, tidak perlu dikulaskan lagi Kemudian, untuk ini Langsung kita 9 X nya tidak perlu dan ini Turunan dari 15 yaitu 0 Setelah itu, ini sudah menjadi Ini bisa kita faktorkan Faktorkan terlebih dahulu Sebelum difaktorkan, karena ini di depan ada 3 Kita bisa membaginya menjadi Dibagi dengan 3 dengan hasil Kita ulang Dengan hasil 3x pangkat 2 dibagi 3 X pangkat 2 Min 6x dibagi 3 Min 2x Min 9 dibagi 3 Min 3 Kemudian, baru kita Haporkan Min 3 Min 3 Berapa kali berapa yang hasilnya min 3? Dan berapa ditambah berapa yang hasilnya min 2? Jadi, 3 dikali 1 sama dengan min 3 Min 3 ditambah 1 sama dengan min 2 Jadi, dapatlah hasilnya X min 3 X plus 1 Sama dengan 0 Kemudian, X sama dengan X min 3 sama dengan X Jadi, X sama dengan min 3 Kemudian, untuk X plus 1 Jadi, X sama dengan min 1 Sudah didapatkan X-nya Kemudian, yang ditanyaannya yaitu Interval naik Jadi, untuk interval naiknya Pertama, kita buat dulu Titik ordinasinya Min 1 dan min 3 Yang di kiri berarti min 1 Di kanan ada 3 Kemudian, karena untuk interval naik Jadi, di sini ada min plus plus Kemudian, hasilnya yaitu atau hatinya ini berarti misalnya Jadi, X kurang dari min 1 Karena ini kurang dari min 1 Atau X lebih dari 3 Karena panahnya ke sana ya Jadi, kita hasil bagian ini Bagian yang plus Ini untuk interval naik Untuk interval clorinnya Kita buat lagi Seperti ini Dengan titik yang sama Min 1 di sini Dan Pertama di sini Jadi, untuk interval naik Min-nya ada di tengah Tapi, untuk interval clorin Min-nya ada di sebelah kiri dan kanan Jadi, plus-nya ada di tengah Aranya ke sini dan aranya ke sini Berarti di sini ada di tengah Jadi, untuk impan penyelesaiannya Dapat kita tulis Yaitu Min 1 Karena panahnya di tengah Jadi, ini bukan berarti Min 1 itu kurang dari X Berarti X yang di tengah Kemudian, kurang dari 3 Ini untuk interval Turun Lesai Ini untuk hasil interval naik Ini adalah hasil untuk interval turun Jadi, untuk interval naiknya Yaitu X kurang dari min 1 Atau X Lebih besar dari 3 Kemudian, untuk interval turunnya Min 1 kurang dari X Kurang dari 3 Nah, inilah hasil jawaban dari soal ini Tentang materi Fungsi interval naik dan interval turun Nah, itulah pembahasan satu soal tersebut Semoga bermanfaat bagi kita semua Saya Raya Sasyafi Anandar Hidayah Dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri Sepukoba Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!